Dan Rem 062 Tarumanagara didampingi Dandim 0610 Sumedang meresmikan penggunaan air bersih di Kampung Kalangmulia, Desa Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dan Rem 062 Kolonel Infantri Asep Soekarna mengatakan pembuatan sumur bor air bagi masyarakat ini terwujud karena sinergitas antara TNI-AD, Polri, Warga, serta unsur Forkopim dan daerah. Pembuatan sumur bor air tersebut dalam rangka membantu program pemerintah yakni mewujudkan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain pembuatan sumur bor air, pihak TNI-AD pun memberikan bantuan bagi warga berupa makanan mengandung gizi dan protein sebagai upaya pengentasan stunting di daerah. Baik, pada hari ini kita berada di Cimalaka, Sumedang, yaitu dalam rangka peresmian fasilitas sumber air bersih. Dan sumber air bersih ini tentunya sesuai dengan program dari Angkatan Darat, yaitu TNI Angkatan Darat Manunggal Air yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Di wilayah Triangan Timur, khususnya di bawah Korem 062 Taruman Negara, hari ini ada empat titik yang diresmikan. Tiga di Garut, Ciklet, kemudian yang satu di Cimalaka. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang tentunya tidak mendapatkan air bersih. Dengan adanya fasilitas yang dibangun bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, baik dari masyarakat, kemudian pondok pesantren, ada dari kepolisian juga, kemudian dari pemerintah daerah, kita bersinergi, kita kolaborasi, kita bekerjasama. Semuanya tujuannya adalah untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di wilayah, khususnya saat ini, peresmian air bersih. Kemudian kita lanjutkan juga dengan tadi, memberikan bantuan sosial kepada stunting, karena ada program terkait dengan penanganan stunting di wilayah. Dan alhamdulillah, di Sumedang ini, yang awalnya 32,2 persen ibu ya, nah sekarang turun jadi 8 persen, itu sangat luar biasa. Bahkan Sumedang ini mendapat apresiasi tingkat nasional, jadi juara dalam penanganan stunting. Dan mudah-mudahan, ke depannya kita bisa lebih sukses lagi, bisa menurunkan angkat stunting ini sampai 0 persen. Sementara itu, dari pihak pemerintah Kabupaten Sumedang, yang diwakili oleh ASDA 2 Ekbang Tuti Ruswati, mengatakan, membuatan sumur bor air dan bantuan makanan bergizi, serta berprotein ini, merupakan program yang bagus, dan pemerintah Kabupaten Sumedang sangat mengapresiasinya. Pasalnya, dengan adanya air bersih, lingkungan yang sehat, ditunjang dengan makanan yang bergizi, diharapkan mampu menekan angka stunting. TNI Manggal Air ini, karena disinergikan dengan percepatan penurunan stunting, sangat sinergi, karena ada intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, dan ini bagian dari intervensi gizi sensitif, di mana lingkungan untuk penduduk stunting, ini maka harus didukung dengan perluan air bersih, sanitasi yang sangat bersih, dan lingkungan yang makanan, minuman yang sehat bagi generasi-generasi muda, sehingga untuk penurunan stunting ini sangat signifikan dalam penurunan. Kepala Desa Cikole, Heri Setia Di mengungkapkan, sangat bersyukur dengan dibangunnya fasilitas air bersih tersebut. Selain bisa bermanfaat bagi ratusan kepala keluarga di desanya, juga bisa menyelesaikan permasalahan air bersih dan pengentasan stunting di desa tersebut. Sehabisannya, saya, tersebut sama warga masyarakat Desa Cikole, mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Pak Mastaf Angkatan Darat, dengan program TNI Manunggal Air, ini cukup membantu dan sangat membantu bahkan untuk kebutuhan air bersih warga kami yang ada di desa Cikole. Air bersih ini mencakup berapa kakak? Untuk pemanfaatannya, ini mencakup 100 kakak, tapi lebih khusus ini dipergunakan untuk yang ada di pondok pesantren, Asirojo Menawar. Tapi masih bisa dibagikan juga ya? Masih bisa, masih bisa, karena mengingat kebutan air yang lumayan, Alhamdulillah cukup besar, jadi kalau pun nanti warga masyarakat yang masih membutuhkan, dalam hal pendistribusian, siap disalurkan. Diki Guntara, Bandung TV